Dengan insting predator di depan gawang, sikap yang menular ke permainan dan kaki kiri yang magis, Montella dicintai kemanapun dia pergi. Tidak lebih dari di Roma, di mana mantan pemain Italia yang bertubuh kecil itu pernah menjadi pemenang Serie A, Coppa Italia, dan Super Coppa Italia selama pengabdian satu dekade dengan klub. Dia bahkan turun tangan sebagai pelatih ketika klub membutuhkan tangan dinginnya untuk membimbing mereka dan tidak mengherankan jika foto Montella sekarang tergantung di hal of fame klub. Lantas, sehebat apa Vicenzo Montella? Mari kita simak kisahnya. Lahir 18 Juni 1974 di kota Pomigliano de Arco di Naples, Montella muncul dari tim junior di USD San Nicola, tetapi pada usia 12 tahun dia bergabung dengan Empoli, di mana ia melakukan debut tim pertamanya pada usia 17 tahun bersama pelatih masa depan Roma, Luciano Spalletti. Dia kemudian bergabung dengan Genoa pada tahun 1995 dan Montella mencetak gol di final Piala Anglo-Italia untuk membantu menyegel trofi di akhir musim pertamanya dan satu-satunya bersama Griffone. Musim yang mengesankan itu membawa perpindahan dari Liguria ke tim seri Asam Doria, di mana 66 golnya dalam 116 pertandingan sudah cukup untuk meyakinkan Roma untuk membawa pemain berusia 25 tahun ke ibu kota pada tahun 1999. Kedatangan Montella sebulan setelah membuat debut Azuri bertepatan dengan penunjukan Fabio Capello sebagai pelatih kepala dan keduanya akan memiliki kesuksesan yang sangat besar bersama Roma. Dia mencetak 21 gol di musim perdananya bersama Roma dan masih kalah dengan apa yang pernah dibuat oleh Rodolfo Volk, 24 gol pada 1928-1929 dari debutan manapun dalam sejarah klub. Dan melihat penyerang yang cernik dan mungil ini segera beraksi, menarik jika kita bandingkan dengan legenda Italia tersebut. Dia adalah striker yang paling mengingatkan saya pada diri saya sendiri, kata pemenang piala dunia Paulo Rossi. Memang benar saya mirip dengan Paulo dan saya senang dia mengatakan hal-hal tersebut tentang saya, jawab Montella. Kebiasaan Montella untuk menerkam pertahanan mencetak gol merentangkan tangan lebar-lebar dalam perayaan gol yang terjadi sepanjang tahun pertama bersama Roma saat ia menjalin hubungan yang produktif dengan Francesco Totti dan Marco Del Vecchio. Menyusul finish di urutan ke-6 di Liga, Capello menginginkan Montella untuk lebih banyak daya ledak dan kemudian menambah kekuatan di lini depan Roma dengan membajak Gabriel Nomar Batistuta dari Fiorentina. Itu akan menjadi pukulan telak saat komposisi striker yang baru dikumpulkan itu membawa Roma meraih skudeto ketiga dalam sejarah mereka. Meskipun pemegang nomor punggung 9 setelah kedatangan Batistuta, Montella seringkali menjadi pengganti untuk membantu rekansi tim asal Argentina. Tetapi kontribusi pemain Italia pada musim itu sama pentingnya dengan pemain lain di tim tersebut. Montella mencetak sejumlah gol krusial sepanjang perjalanannya. Mencetak gol kemenangan melawan Atalanta, Brescia, Inter Milan dan Regina, serta gol penyeimbang melawan AC Milan dan Juventus. Tanpa hal itu, Roma mungkin tidak akan memenangkan skudeto tersebut dan usahanya di menit ke-91 melawan runner-up Juventus pada match day 29 terlihat lebih mengesankan karena membuat Gialorosi menjadi pemunca kelasemen unggul hanya 2 poin dari sinyonya tua. Kepiawayannya dalam mencetak gol di pertandingan besar yang kemudian kembali membuat dia mencetak gol di hari terakhir musim itu. Membuat skor menjadi 2-0 pada saat itu untuk membawa timnya meraih kemenangan 3-1 atas Parma yang menjamin mahkota seri A. Totti adalah salah satu orang yang tidak akan pernah melupakan peran yang dimainkan Montella dan menyebut Antonio Casano sebagai pemain terbaik yang bermain bersamanya. El Otavo, Redi Roma dengan cepat mengakui Montella juga merupakan pemain yang sama hebatnya seperti Casano. Dia berkata lalu ada Gabriel Batistuta di senso Montella para pemain yang membuat sejarah sepak bola. Mereka harus diingat karena menyenangkan penonton mereka dan saya cukup beruntung bermain bersama mereka. Capello akan menggambarkan Montella sebagai pemain hebat di area penalti dan 5 golnya dalam 7 pertandingan terakhir musim 2000-2001 semakin menyoroti dampak yang dimiliki Neopolitan dalam membuat Roma melewati batas. Yang menjadi masalah bagi Capello adalah egocentrisme Montella. Di mata Capello, Montella adalah tipe pemain yang tidak bisa berbaur dan berbagi dengan tim. Seperti kebanyakan orang yang sadar akan kehebatannya, sebisa mungkin Montella mengubah lapangan bola menjadi panggungnya sendiri, bukan panggung HS Roma. Atas dasar inilah, Montella kerap dimainkan bila Roma butuh gol cepat atau sedang dalam keadaan tertinggal. Singkat saja, Montella ditempatkan sebagai pemain yang berfungsi untuk dan hanya mahu berbakar sampai jumpa di 1 juta. Paling tidak membuatnya berbuka. Pensemementara untuk membuatnya berbuka dengan tempat dan berbuka, yang beradaan terangkat sebagai pemain yang berbuka, dan benda kanan terangkat sebagai pemain ini. Kepala yang berbuka dengan addir, dan berbuka dengan sejantan terangkat sebagai pemain yang berbuka. selamat menikmati 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 selamat menikmati